Unbelievable, gak bisa dipercaya berapa bulan terakhir itu dia selalu kebangun ketika tidur Tereak-tereak setiap 2 jam minta nenen Bayangin kita tuh tidur bener-bener gak nyenyak Paginya tuh capek banget seharian grampi Hey guys, kuku selamat pagi Ketemu lagi bersama saya Indah, kita adalah keluarga Indonesia yang tinggal di Perancis Banyak banget hal-hal yang akan aku discuss, topik-topik seru dari keluarga, anak-anak, dan keseharian hidup aku di Perancis Gimana? Sekarang udah bulan Maret, mudah-mudahan semuanya udah disuntik vaksin Covid Suamiku hari ini akan suntik vaksin Karena aku masih menyusui, jadi aku kayaknya pikir-pikir dulu Atau mungkin aku tunggu sampai summer, kira-kira bulan Juni Baru aku mungkin akan coba vaksin Kalau disini vaksinnya Pfizer Mudah-mudahan semuanya setelah vaksin sehat dan kita bisa lewati pandemi ini sama-sama Hari ini aku rencananya mau ngebahas soal sleep training Seperti yang kalian udah tau, kalau kalian udah pernah nonton video aku Aku punya baby usia 9 bulan, namanya Vic Aku sering panggil dia Bebe Vic Beberapa bulan yang lalu, tiap dia mau tidur, dia selalu harus menyusui Kalau misalnya kita taruh dia di bed tanpa nenen, itu dia gak akan tidur Apakah aku sukses? Ya, aku sukses Nah, di video ini aku akan sharing pengalaman aku melatih baby untuk tidur sendiri Tanpa disusui, tanpa menyusui, tanpa nenen, tanpa diayun-ayun, atau tanpa digendong Jangan lupa buat teman-teman subscribe dan give like Jadi ceritanya, waktu itu aku mau coba si Verber method ini dari usia Bebe Vic itu 5 bulan Waktu itu kita masih tinggal di Bali Karena aku tau, kita tuh lagi dalam keadaan sibuk banget Jadi kita tuh kayak mau pindah ke Eropa Kita harus ngurusin rumah, harus ngurusin barang Karena barang-barang kita tuh akan dibawa semua melalui kargo dari Bali ke Perancis Sedangkan ketika aku research, baby itu harus dalam kondisi sehat Jadi gak boleh kayak dia pas lagi teasing, atau dia lagi sakit, gak enak badan Atau ketika kita sedang dalam kondisi berpindah-pindah, atau misalnya belum settle Pada saat Bebe Vic usia 5 bulan itu, akhirnya aku delay Aku delay, aku pending, sampai dengan kita semua sudah ada di Perancis Pada saat aku mulai si Verber sleep training ini, tanggal 24 Maret 2021 Pada saat itu, Bebe Vic usianya 7 bulan dan 2 minggu Ketika dia mau tidur, dia harus selalu nenen Oke, jadi ketika dia tertidur itu, dia harus disusui Jadi asosiasi Bebe Vic pada saat itu adalah ketika aku nenen, itu aku baru bisa tidur Atau aku tidur ketika aku sedang disusuin Kita harus merubah kebiasaan itu Kenapa? Menyusui itu asosiasinya bukan untuk tidur Tapi untuk mengisi perut ketika dia haus, atau ketika dia lapar Jadi bukan tidur, jadi kita harus break the habit Untuk menghilangkan si kebiasaan jelek itu Kalau aku lihat di Verber method chart Di hari pertama, kita taruh Bebe, kita masuk, kita tinggalin gitu aja Jadi sebelumnya memang kita susuin, kita mandi air hangat, atau kita kasih makan Setelah itu kita taruh Bebe di waktu tidurnya dia, kemudian kita taruh di bednya dia Kita tutup pintu, matikan lampu, say goodnight, abis itu kita tinggal, kita tutup pintu, dia pasti akan teriak Itu otomatis, dia pasti akan teriak, dia pasti akan nangis Kalau di Verber method chart ini, first check-in itu setelah 3 menit Jadi setelah 3 menit, kita masuk ke kamar, kita check Kita cuma puk-puk-puk, istilahnya Oke, kita keluar, kemudian kita tunggu lagi 5 menit Third check-in 10 menit, check-in berikutnya itu 10 menit Bebe pasti akan teriak-teriak, apalagi hari pertama Bebe pasti akan nangis Ketika malam hari mereka terbangun, katakanlah Mereka bisa tidur sendiri, kita gak perlu yang bangun, merusak tidur malam kita Dan kita mesti susuin, akhirnya kita kurang tidur Bebe kita juga tidurnya, kualitasnya gak bagus Karena baby itu sangat perlu tidur yang berkualitas Untuk perkembangan otak dan untuk perkembangan fisiknya mereka Untuk day 2, kalau di Verber method chart itu 5, 10, 12, 12 Maksudnya apa? First check-in, pertama kali kita tutup pintu 5 menit kemudian kita balik lagi 10 menit kemudian kita balik lagi Dan 12 menit kemudian, 12 lagi, kita kembali lagi Hanya untuk puk-puk-puk-puk Bobo ya It's okay Tidak ada nenek, tidak perlu diangkat, tidak perlu digoyang-goyang, gak perlu Aku mesti ingetin sekali lagi Aku bicara begini bukan karena aku dokter Bukan karena aku bidan atau ahli Tapi menurut pengalaman aku Aku tipe ibu yang selalu research Aku belajar sendiri Anak aku sudah dua, yang satu itu remaja Almost teenager, umurnya 12 tahun Dan yang kedua ini baby, usianya 9 bulan Jadi selama ini aku melakukan semuanya itu sendiri Kalau misalnya aku perlu apa-apa, aku biasanya research Gak dari satu, gak dari dua Tapi aku research dari banyak artikel rumah sakit, artikel kesehatan, dan lain-lain Oke, jadi aku mau cerita tentang Verber sleep trainingnya Anakku yang kedua, Bebe Vic Jam, aku lupa dari jam berapa Tapi straight Langsung sampai pagi Pada saat itu dia bangun beberapa kali Malam itu dia bangun beberapa kali Tapi dia tidur, balik tidur sendiri Tanpa kita kasih nenen, tanpa kita gendong, tanpa kita angkat Keren gak? Unbelievable Gak bisa dipercaya berapa bulan terakhir itu Dia selalu kebangun ketika tidur Tereak-tereak setiap dua jam Minta nenen Bayangin kita tuh tidur, bener-bener gak nyenyak Paginya tuh capek banget Seharian grumpy Baby-nya sendiri itu juga gak sehat Karena otak dan perkembangan fisiknya dia Dan otaknya dia itu tidak berkembang dengan baik Ketika tidurnya terganggu Jadi untuk bayi itu perlu diingat Tidur itu perlu banget Aku tinggal di bednya dia Tapi pada saat itu kita sekamar Oke Jadi di menit ketiga Lima Kemudian sepuluh menit empat kali Berarti empat puluh menit Ditambah lima menit Ditambah tiga menit pertama Totalnya Empat puluh delapan menit itu dia nangis Tereak-tereak Kita gak angkat Kita gak Kasih susu sama sekali Oke Itu malam pertama Hari kedua Tidur siang Saat itu melakukan Ferber sleep training Di hari kedua Tapi bukan malamnya Tapi siangnya Itu tiga menit Lima menit Sepuluh menit Langsung tidur Gak bangun Dan gak minta susu Malamnya Lima Sepuluh Tidur Sampai pagi Sampai jam lima pagi Gila gak Lima menit pertama Aku cek Karena dia masih nangis Sepuluh menit pertama Sepuluh menit Aku cek lagi Sepuluh menit Aku cek lagi Kemudian langsung Tidur Sampai pagi Jam lima Hari ketiga Tidur siang Lima Sepuluh Lima kali Jadi lima menit pertama Kemudian Sepuluh menit Sepuluh menit Lima kali Aku cek selalu ke kamar Akhirnya Berarti berapa itu Lima Ditambah Lima puluh Lima puluh menit Satu jam Satu jam itu Dia tertidur Sendiri Akhirnya Walaupun harus Tereak-tereak Harus nangis-nangis Hari ke Delapan Sepuluh menit Hari ke sembilan Cuma Delapan menit Tidur Belas Sampai pagi Yang diuntungkan Siapa sih? Tentu saja Bayinya Karena bayinya itu Otomatis Akan tidur pulas Dia mandiri Tidak perlu Tidak perlu dineneng Tidak perlu disusuin Untuk kembali tidur Otomatis Perkembangan otak Dan perkembangan fisiknya Bagus Karena tidak terganggu Eh 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 Tereak-tereak Nangis-nangis Terbangun Nomor dua Yang diuntungkan adalah Kita sebagai orang tua Guys Kita tuh harus sehat Kita tidurnya harus pulas Kalau gak pulas Kita gak akan bisa Besoknya tuh seger Dan bisa ngurusin bayi Dengan happy Dengan bahagia BBV Baru lahir Sampai Lima bulan Itu kita tidurnya gak bener Karena kita masih Pakai metode Kalau mau tidur Harus disusuin Aduh capeknya Minta ampun Aku tuh inget banget Mana pada saat itu Kita tuh lagi ribet Mau pindahan Dari Indonesia Ke Perancis Kita harus packing Kita harus packing Segambreng barang Dan kita harus Kita ada meeting Sama tukang Sama kargo Company Sama macem-macem BBV Saat ini Usianya sudah Sembilan Bulan Dua minggu Sembilan Bulan Dua minggu Tidurnya seperti apa Tidurnya itu Dia jam tujuh malam Udah ngantuk Paling Sebentar Paling sekitar Lima menit Dia tidur Terus Sampai jam lima Pagi Baru jam lima Pagi Dia teriak-teriak Karena dia haus Jadi aku harus Susuin dia Nah Kalau tidur siangnya Gimana Tidur siangnya itu Kalau anakku Jam sepuluh Jam satu Dan kadang-kadang Jam empat Tapi jarang Jadi semua happy Semua sehat Insyaallah Semuanya bahagia Kalau misalnya Kamu punya pertanyaan Mau tanya apapun Mengenai baby Warga Dan anak-anak Silahkan tulis di komen Jangan lupa subscribe Jangan lupa like video ini Mudah-mudahan bermanfaat Kita Sebagai ibu Berhak untuk bahagia Berhak untuk sehat Berhak untuk tidur nyenyak Oke Saluh Bye Bye